Al-Fatihah Kita berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga di materi Tahsinul Kitabah Kali ini kita akan membahas bab dua di Tahsinul Kitabah Yaitu yang akan membahas huruf satu saja Yaitu huruf Ba Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya Amin Al-Fatihah Amin Oke anak-anak sekarang kita masuk pada materi Yaitu materi bab dua yang mempelajari tentang huruf Ba Namun walaupun kali ini kita hanya mempelajari satu huruf saja Anak-anak harus tetap fokus karena di dalam huruf Ba ini terdapat macam-macam bentuk dari huruf Ba tersebut Oke langsung saja kita ke video berikut ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan di pertemuan ketiga ini kita sudah sampai pelajaran yang kedua Dan di pelajaran yang kedua ini kita akan mempelajari satu huruf saja yaitu huruf Ba Oke bagaimana caranya menulis huruf Ba Yang pertama kita kembali review materi huruf Dal kemarin Oke kita review huruf Dal kemarin Seperti ini Nah pembuatan huruf Ba kali ini diambil dari satu kepala huruf Dal Oke jadi huruf Ba itu sama kayak membuat kepala huruf Dal Ujungnya ini tidak menempel pada kursi huruf Kemudian yang kedua kita ayunkan huruf Ba ini Kemudian kita naikkan perlahan-lahan Oke seperti ini Untuk ukurannya sendiri Huruf Ba ini ukurannya 2 per 3 nya kotak Karena kita tadi ambilnya ukurannya sekalanya 2 kotak Oleh karena itu ukurannya juga 2 per 3 dari kotak 2 ini Oke disini 1 kotak 2 3 disini Jadi ukurannya 2 dari 3 kotak ini Begitupun dengan kita kalau membuat dengan 1 kotak Seperti ini Kemudian ayunkan sebesar ini Oke seperti itu Kemudian yang kedua Kalau ini huruf Ba tunggal Atau huruf Ba mufrot Sekarang kita pelajari huruf Ba yang berada di tengah Oke huruf Ba di tengah itu Sampir sama seperti huruf V Huruf V ya anak-anak Tapi kita balik Misal disini Seperti ini Kemudian kita ayunkan lagi Seperti ini Nah ini seperti huruf V Tapi dibalik Arahnya ada di Oke jadi seperti itu Oke kita lanjutkan anak-anak Jadi dalam huruf Ba ini Ada beberapa aturan Yaitu aturan yang pertama Apabila ada 3 nabroh Nabroh itu gigi Maka yang tengah Yang ditinggikan Seperti contoh Dalam lafat Baitun Oke saya contohkan disini Lafat Baitun itu ada huruf Ba Ada huruf Ya Ada huruf Ta Nah itu kan huruf-huruf yang bergigi Ya anak-anaknya Jadi kalau ada 3 huruf Yang bergigi Ya kumpul jadi satu Maka yang tengah lah Yang harus dinaikkan Seperti contoh Di lafat Baitun ini Jadi ada huruf Ba disini Karena huruf Ya yang di tengah Maka ditinggikan Kemudian Huruf selanjutnya Kita pakai sambungan yang tengah tadi Kemudian disini kita tulislah huruf Ba Oke ini huruf Ba Ya huruf Ta Baik pun Oke Peraturan yang kedua Yaitu Apabila ada 4 nabroh Atau gigi Maka yang ditinggikan Adalah Sebelum akhir Dari lafat tersebut Misal disini ada contoh Istan Bato Disini ada huruf Sin Nah ini dihitung Satu nabroh Karena satu huruf Ta disini juga dihitung Satu nabroh Nun disini juga dihitung Satu nabroh Dan Ba disini juga Dihitung satu nabroh Maka kumpulah Empat nabroh Dalam satu lafat Yaitu huruf Sin Huruf Ta Huruf Nun Dan huruf Ba Maka Ketika ada lafat Satu ini Terkumpul empat nabroh Atau gigi Maka yang sebelum Akhir inilah Yang ditinggikan Oke Saya tuliskan lagi disini Huruf Sin Itu satu nabroh Kemudian ada huruf Ta Juga dihitung satu nabroh Karena huruf Nun Posisinya sebelum akhir Dari empat nabroh ini Maka ditinggikan Kemudian disini Kita pakai huruf Ba Seperti sambungan yang Seperti ini tadi Kemudian kita tulis Huruf lanjutnya disini Beraturan yang ketiga Yaitu Apabila Ada nabroh Setelahnya Ada huruf Rok Atau Z Maka ditinggikan Maka ditinggikan Misal disini Ada contoh Lafat Tabri Dun Jadi ada huruf Ta Kemudian ada huruf Ta disini Nah setelah ini kan Ada huruf Rok Atau huruf Z Maka Ini ditinggikan Jadi bentuknya Seperti ini jadi apa peraturan yang ketiga apabila ada nabroh nabroh itu tadi huruf yang berkiki misal contoh bak, yak, tak dan ketemu dengan huruf roh maka huruf tersebut harus di tinggikan seperti contoh disini ada lafad taburi oke jadi untuk tugas anak-anak di pertemuan ketiga ini adalah menulis huruf bak mufrot tadi huruf bak mufrot atau huruf bak tunggal sebanyak 3 kali kemudian ada huruf bak ini yang di tengah seperti huruf V tadi sama sebanyak 3 kali kemudian selanjutnya lafad haytun karena ada 3 nabroh maka yang tengah yang ditinggikan ini sebanyak 1 kali saja kemudian ada lafad istan batu tadi karena ini 4 nabroh maka yang sebelum akhir yang ditinggikan sama sebanyak 1 kali juga dan yang terakhir tugasan anak yaitu menulis contoh lafad taburi dun sama yaitu sebanyak 1 kali saja oke tugasan anak-anak cuma ini saja untuk pertemuan yang ketiga ini kita cukupkan sampai disini semoga bisa dipraktekan dengan seutuhnya dan dipahami dengan seutuhnya terima kasih sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Alhamdulillah di pertemuan yang ketiga ini mungkin kita cukupkan sampai disini dulu kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini ada satu pesan untuk kalian semua seperti makola jarib walahit takun arifan yang artinya cobalah dan perhatikanlah miscaya kau akan jadi orang yang tahu jadi untuk anak-anakku semua jangan pernah menyerah sebelum kalian mencoba dan memperhatikannya oke sampai disini dulu pertemuan ketiga ini sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya dan seperti biasa semoga bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati